Pagi Pak, lagi heboh juga di dunia politik Indonesia selain ada deklarasi NASDEM untuk mengumumkan Supress 2024. Terkenal juga berita tentang AHY yang kemarin pidato bersama Pak SBY dari soal turun gunung, infrastruktur dan sebagainya soal politik dan pemilu 2024. Nah bagaimana Bapak melihat sosok AHY ini Pak sebagai pemimpin partai atau kalau menjadi Capres tadinya? Begini Pak, kalau menurut saya soal AHY ini ya, bolehlah dia anak muda, cerdas gitu ya kan, jebulan TNI gitu. Padahal kalau menurut saya itu sangat disayangkan Pak, baru pangkatnya mayor kalau nggak salah ya, itu ikut di Pilgub DKI tahun 2017 kalau nggak salah itu. Itu menurut saya, aduh keliru Pak, sayang gitu loh. Habis mayor kan sebentar lagi kapten kolonel kan gitu ya, baru majen gitu terus jenderal lah kan gitu. Itu Pak sangat disayangkan, karir di militer itu sangat disayangkan gitu, untuk dikorbankan ikut konsultasi di Pilgub DKI. Jadi kalau Pak SBY sayang ma'anat gitu ya, biar karirnya itu ya jenderal lah gitu kayak bapaknya gitu, baru ikut di politik. Nah kita ngomong soal politiknya AHY, itu kan dari apa namanya kanakutik hadiah dari bapaknya gitu Pak, kita terpilih di Partai Demokrat secara aklamasi, apalagi sangat digadang-gadangkan untuk jadi capres itu menurut saya berat. Belum waktunya lah Pak, jadi kalau menurut saya masyarakatnya mending santai mengelola partainya itu kan, untuk mendongkrak suara partai ya, kerja dengan sebagainya meslinya gitu. Ya, kalau lah mengkritik pemerintah ya itu harus itu, karena mereka itu kan di oposisi Pak ya, di luar pemerintahan. Mengkritik ya boleh-boleh aja wajar, tapi yang masuk akal gitu Pak. Jadi jangan, apa namanya, ya baperan lah gitu, mengunting pita segala macam, terus jamannya bapaknya lebih enak gitu, nggak bisa begitu Pak. Ya, orang semua udah baca jelas gitu, menilainya gitu. Jadi, menurut saya hanya ya, tetap aja di tracknya dia aja gitu. Bekerja mengelola partainya sendiri gitu, biar karanya itu semakin, apa namanya, lebih percaya gitu ya. Tapi kalau komen-komennya itu mengkritiknya terlalu berlebihan, jadi kalau menurut saya, kalau memang ada partai yang mau berkoalisi, mencapreskan AHY itu Pak ya, kan semua politik itu kan punya tujuan ya kan, untuk mengangkat suara partainya di parlemen itu akan naik gitu. Tapi, kalau tiba-tiba AHY yang diangkat gitu untuk jadi capres, menurut saya justru akan mengurangi suaranya gitu Pak, mengurangi. Karena belum waktunya lah gitu. Masih, apa namanya, banyak tokoh-tokoh yang lain lah, yang pantas atau bisa waktunya memajukan Indonesia gitu. Ya, ini Mas, saya ngasih pendapat aja ya, perbadi saya gitu. Jadi, kalau sebuah partai yang pernah berkuasa dua periode ya, tapi sekarang dikuasai oleh anaknya Mas AHY, lebih baik Mas AHY malah lebih, apa namanya, lebih mengena gitu, nyalo jadi Bupati Pacitan Pak. Itu, kans pemenangnya itu lebih besar gitu. Apa namanya, ngikut di lebih tinggi lagi di pemilihan gubernur Jawa Timur, itu juga suara untuk menang kemungkinan ada gitu. Tapi kalau untuknya pres, ya mohon maaf, belum waktunya Pak. Saya percaya Mas AHY itu cerdas gitu ya, tapi ya bekerjalah di partainya sendiri, mengelola partai yang lebih baik gitu kan. Untuk memajukan partainya aja dulu. Kalau nanti suaranya, apa namanya, nambah gitu kan, katakanlah 12 persen lah gitu. Itu udah top banget itu. Jadi, 2000 sekian sonanya itu udah mudah gitu. Tapi kalau sekarang-sangang kayaknya ngebet banget, malah justru akan blunder sendiri gitu Pak.